China kembali membuat gebrakan di tengah perselisihannya dalam banyak hal dengan Amerika Serikat. Negeri tirei bambu ini berniat untuk membuang dolar dan lebih menekankan penggunaan mata uangnya yuan dalam berbagai transaksi. Beijing memperbarui dorongannya untuk meluaskan penggunaan yuan di Asia Tenggara di bawah program infrastruktur Belt and Road Initiative. China meningkatkan upaya untuk mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat untuk perdagangan bilateral dengan negara-negara di seluruh kawasan dari Kamboja hingga Vietnam. Gesekan dengan Washington menyebabkan ketidakpastian dalam perdagangan dan pasar keuangan untuk ekonomi terbesar kedua di dunia itu. Aksi buang dolar atau dedolarisasi juga telah banyak disarankan oleh pejabat pemerintah Xi Jinping. Terima kasih telah menonton!